Intro Ya, baik pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan Dan sesuai informasi yang sebelumnya kita sampaikan ya Betul, kita sudah hadir ya, seorang orang yang hebat sekali, kita sahabat terbeda hulu Disini sudah ada Profesor Dr. Ewayan Lesmana Pemirsa Dimana Profesor akan berbagi informasi, akan sharing-sharing bersama kita semua Baik, tentunya om rolan atau topik yang sangat menarik yaitu terkait mengurai benang kusut dari PPDB Penerimaan peserta didik baru di tahun 2019 ini Kita sahabat Om Swastiastu Swastiastu, ya senang sekali ya bisa berada di tengah-tengah kita hari ini Ya, nanti kita akan berbincang ya Prof terkait PPDB, tapi ditahan dulu karena ada satu informasi Yang tentunya terkait dengan pendidikan juga Pemirsa penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ini masih menerapkan sistem PPDB sonasi Hal ini bertujuan mengurangi ketimpangan antara satu sekolah dan sekolah lainnya Serta pemberataan jumlah siswa di setiap sekolah Namun hal ini mendatangnya disertai dukungan sarana dan prasarana yang memadai Hal tersebut mendapat sorotan dari kalangan akademisi undisasi ngeraja Iwayan Lasmawan Menurutnya, sesuai dengan permendikbud yang dikeluarkan pemerintah Semua sekolah diwajibkan melaksanakan PPDB sistem zonasi Sejatinya, sistem PPDB zonasi untuk memeratakan distribusi siswa Sekaligus nantinya akan memeratakan kualitas pendidikan Sehingga tidak hanya tertumpu pada satu atau dua sekolah berlebel favorit Dengan sistem zonasi tersebut, semua sekolah memiliki kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya Di samping itu, dengan sistem ini, semua sekolah negeri mendapatkan murid yang cukup Permendikbud ini juga mengatur tidak ada sekolah yang kelebihan dan kekurangan siswa dalam PPDB kali ini Namun di balik itu semua, tampaknya sebagian besar sekolah masih terkendala sarana dan prasarana di sekolah Hal ini yang sering menibukan polemik di kalangan masyarakat Dengan sistem zonasi ini diharapkan semua warga masyarakat dalam rangka melanjutkan pendidikan Kejenjian perjenjiannya itu terakomodir dan bisa mencintai apa yang ada di daerah atau di sekitarnya Hanya memang ada persoalan baru yang muncul terkait dengan sistem zonasi ini Manakala kita harus jujur juga mengakui Pemenuhan dari delapan standar sekolah itu yang salah satunya itu adalah standar sarana-prasarana Kemudian standar SDM Yang ada saat ini harus juga kita jujur mengakuinya belum merata di semua sekolah Inilah yang sebenarnya memicu beberapa ketidaknyamanan para orang tua Manakala memilihkan sekolah untuk anak-anaknya Hal ini seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk lebih menyempurnakan lagi Permendikbud yang dikeluarkan Belakangan ini di beberapa daerah terutama perkotaan, PPDB sistem zonasi dikeluarkan masyarakat Ya tentunya terkait dengan informasi ya bagaimana PPDB penerimaan peserta didik baru ini ternyata sangat berpengaruh sekali Pas masyarakat dan bagaimana ternyata ini dari tingkat SD ya Prof? Dari tingkat SD, masih pun sudah dari tahun 2017 diterapkan ya sistem zonasi ini Ternyata sampai tahun 2019 ini masih hirup pikuknya berbagai permasalahan terjadi di penerapan sistem ini Ya dan tentunya pagi hari ini Prof. Dr. Iwayan Lasmawan selaku akademisi Ini akan berbincang terkait bagaimana mengurai benang kusupnya PPDB pemirsa Tapi sebelum itu boleh diinformasikan Prof terkait PPDB bagaimana prosesnya Mungkin ada beberapa para orang tua pemirsa yang mempunyai anak Ya perlu memahami juga ya Mau SD, SMP atau naik SMA Prof Baik, jadi begini sebenarnya kan penerimaan peserta didik baru di tahun 2019 ini Diatur dengan sebuah peraturan Menteri Pendidikan Anggudayaan Permendikbrut tahun 2018 awalnya Nomor 51 Tetapi justru ini memicu persoalan awalnya Kenapa ini memicu persoalan? Karena saya melihat ada dua hal yang belum dilakukan Yang pertama adalah bagaimana pemerintah mensosialisasikan Makna yang termaktub dalam permen ini kepada masyarakat Kemudian yang kedua Stigma antara sekolah favorit dan sekolah tidak favorit Ini masih terbangun dengan baik di pemikiran masyarakat Nah dua hal inilah yang menyebabkan Kenapa terjadi beberapa Saya menamakannya beberapa ketidakpahaman Nah dengan menetapkan 90 itu harus dari berbasis area Berbasis sauna Kemudian hanya 5% dari jalur prestasi Kemudian 5% dari perpindahan nomisili atau jalur kurang mampu Nah masyarakat melihat bahwa Loh bagaimana nanti anak saya yang awalnya Sudah berkeinginan sekolah di sekolah A Dimana sekolah A ini terkenal dengan sistem pembelajarannya yang baik Kemudian fasilitas yang lengkap Kemudian sering mencetak prestasi yang sedemikian rupa Tiba-tiba harus dibarasi 5% Prestasi aja 5% ya? 5% awalnya Nah tetapi Tiba-tiba di 2019 ini Dengan melihat reaksi masyarakat seperti itu Keluarlah permendikbud nomor 20 Tahun 2019 Baru ya Prof Yang merubah sonasi yang dulunya 90% Menjadi 80% 80% Kemudian prestasi yang dulunya 5% Menjadi 15% Menjadi 15% Ini cukup mengembirakan bagi masyarakat Karena begini Sistem sonasi ini sebenarnya adalah sebuah terobosan Inovasi Yang jika diterapkan secara berkelanjutan Di semua segmen pembangunan pendidikan ini bagus Masalahnya adalah Saat sekarang kita harus jujur mengakui bahwa Kualitas sarana-prasarana Kemudian Sembaran guru Kemudian Daya dukung masyarakat Belum merata di semua sekolah Jangan kan kita membandingkan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri Di sesama sekolah negeri saja Dari 8 standar pendidikan nasional itu Jangan kan seimbang Jadi selisihnya masih agak jomplang silah saya Nah oleh sebab itu Kalau sonasi ini tetap diterapertahankan Mestinya Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Sesegara mungkin Yang pertama adalah Bagaimana semua sekolah negeri itu Bisa dibuat standar Baik dari sisi sarana-parsarananya Baik Ketersediaan gurunya Kompetensi gurunya Sehingga menjamin Setiap anak bangsa ini Mendapat layanan pendidikan yang baik Mendapatkan Fasilitas pemerintahan yang dia butuhkan Betul Karena begini Ada sebuah adagium yang keliru di masyarakat Oh Anak kan sudah punya kemampuannya sendiri Tidak perlu fasilitas pemerintahan yang baik Karena dia bisa membangun pengetahuannya Iya Tetapi ingat Seseorang akan berkembang Bertumbuh Berprestasi Juga membutuhkan lingkungan Lingkungan Bagaimana dia akan belajar dengan maksimal Kalau lingkungannya yang gak mau dukung Itu pertama Kemudian yang kedua Sonasi ini positifnya apa? Positif dari sisi tanggung jawab masyarakat Dengan sistem sonasi ini Masyarakat karena dia akan menyekolahkan anaknya Di sekolah terdekat dengan Dimana dia tinggal Maka tanggung jawab masyarakat terhadap sekolah Dan pendidikan semakin meningkat Itu harapan masyarakat Harapan pemerintah Masalahnya sekarang adalah Beberapa sekolah kita Fasilitas pembelajarannya Ketersediaan guru-gurunya Kemudian Ya dalam tanda kutip juga Kualitas proses belajar-mengajarnya Masih membuat masyarakat Menstigma Oh ini sekolah yang baik bagi anak saya Ini sekolah yang kurang baik bagi anak saya Nah manakala sebuah sekolah Nanti Fasilitasnya sudah lengkap Sudah Standar Kemudian gurunya juga Kalau dibutuhkan guru Umpamanya Di sebuah SD 12 Semua SD gurunya 12 Nah sekarang kan Kalau Umpamanya dibutuhkan 12 Ada satu SD gurunya hanya 4 Bahkan yang negeri 2 Yang 2 nya kontrak Gimana kita bisa menagih kualitas Kalau Kalau situasinya seperti itu Berarti pemerataannya tidak hanya Dari siswa ya Yang di beberapa sekolah Tapi juga pemerataan di sekolah tersebut Iya Perhatikan juga dari sisi kualitas juga Biar standar semuanya ya Iya bener Baik berarti untuk di Bali sendiri Prof Di seluruh kota kabupaten Juga sudah Di aplikasikan Semua online ya Prof ya Semua online Jadi begini Saya melihat di Bali justru Persoalannya tidak begitu mengemuka Dibandingkan di beberapa daerah lain Nah mungkin Tapi apakah di Bali masih ada persoalan Dengan PPDB Iya Kenapa masih ada persoalan Nah ini Pertama karena Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah Yang kedua Kualitas dan kelengkapan Sarana-prasarana Sarana-prasarana Guru Dan Insumen pembelajaran lainnya Belum merata di semua sekolah Kemudian yang ketiga Masih Terpolanya stigma Sekolah favorit Dan sekolah tidak favorit Di mata masyarakat Sudah terpatri Wah saya ingin masuk di sekolah A Jadi agak Agak perlu waktu ini Maksud saya begini Bagaimana ke depan Sona sini tetap kita pertahankan Tetapi harus dilandaikan presentasinya Oke baik Nanti kita akan lanjutkan kembali Ya untuk perbincangan hangat kita Pagi hari ini Pemirsa jadi jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di seputar balik pagi akhir Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di seputar balik pagi Di akhir pekan Kita masih berbincang Terkait mengurai benang kusut Dari PPDB Pemirsa Dan nanti kita akan lanjutkan Perbincangan bersama Akademisi Bapak Profesor Dr. Iwayan Mas Mawan Tapi sebelum itu ada satu informasi Terkait masih ya Dunia pendidikan Ya silahkan ya Pak Baik Pemirsa perintah perlu lebih Memperdayakan sekolah swasta Untuk menampung peserta didik baru Sekaligus bisa menjadi solusi Mengurangi kisru PPDB Sistem Sunasi Namun sekolah swasta minim perhatian Padahal memiliki kurikulum yang sama Untuk itu terkait hal tersebut Di doktomi sekolah swasta Dan negeri perlu dihilangkan Setiap tahun ajaran baru Para orang tua siswa Sering dipusingkan dengan urusan Mencari sekolah bagi putra putri mereka Hal ini disebabkan beberapa faktor Seperti sistem penerimaan Yang terus berubah setiap tahunnya Selain itu pola pikir orang tua siswa Untuk sebisa mungkin Mengusahakan anaknya Masuk di sekolah negeri Bahkan cukup sering terjadi Penerimaan siswa baru Gelombang kedua Maupun disediakannya Kelas pagi dan siang Pemerintah pun berupaya Membangun sekolah baru Untuk menampung siswa baru Kondisi ini memukul sekolah swasta Karena mereka terancam Tidak memperoleh murid Padahal sekolah swasta Memiliki kurikulum dan guru Dengan kualitas yang sama dengan negeri Sekretaris IPLP PGRI Badung Iyusti Ketusukadana Mengarapkan Dikotomi sekolah negeri swasta Semua dihilangkan Sekolah negeri maupun swasta Harus mendapat pelakuan yang sama Lulusan SMP Dengan daya tampung SMP SMP Cukup Bisa ditampung semua Tidak ada SMP anak-anak yang Alasannya Tidak tertampung Atau tercecar Tidak ada Berarti sudah Sudah bisa terkaper semuanya Kalau memang Pemerintah ingin adil Dan terakhir Mungkin Pemerintah juga Apalagi Pemerintah sudah pernah diregongkan agar janganlah mendikotomi antara negeri swasta, termasuk pembiayaan. Anak-anak di Bali itu kan anak pemerintah juga, pun dia sekolah-sekolah swasta, sekolah negeri sama-sama. Satu contoh, kita anak-anak di sekolah swasta, orang tuanya kan biar pajak juga, yang dipakai untuk membiayai pendidikan di sekolah-sekolah negeri. Nah artinya kan anak-anak yang di sekolah-sekolah swasta biar pajak, masa pajaknya itu hanya untuk sekolah negeri saja, anak-anak negeri saja? Kan tidak, mestinya harus merata semua. Sementara Ketua Yayasan Pendidikan Wordi Sasra, Wayan Westra berharap, pemerintah menerapkan kebijakan untuk tidak menambah gelombang pendaftaran kedua, maupun kelas pagi-sori agar sekolah swasta tidak mati pelan-pelan. Kalau misalkan sekarang pemerintah tidak berperan terhadap swasta, jadi susah juga. Walaupun sekarang disampaikan tidak ada perbedaan negeri dan swasta, tapi nyatanya tetap, masyarakat jelas maunya itu semua di negeri. Semua di negeri. Nah disilah kami memohon kepada pengamil kebijakan dinas kota, dinas provinsi, supaya memperhatilah pihak swasta itu yang barangkali sudah cukup lama berdiri, itu diperhatikan. Dengan tidak adanya lagi istilah sekolah favorit, diharapkan sekolah swasta bisa terus eksis, sejajar dengan sekolah negeri, untuk bersama-sama mencedaskan bangsa. Jokhandi Kabali TV Wah ini adalah sebuah tantangan ya bagi para orang tua juga, dan ternyata memang harus aktif dan mengerti tentang teknologi juga ya, Prof. Karena semua online. Sudah tidak, apa yang namanya, harus semua harus memutuhi teknologi juga. Ya baik, Prof terkait tentang sekolah yang terbaik, yang terdekat dengan rumah juga nih. Bagaimana dengan mutu pendidikannya, Prof? Jadi bagaimana untuk menjaga mutu pendidikan, agar di sistem zonasi ini seluruh sekolah... Tetap terjaga juga ya, diterapkan 90% sistem zonasi tersebut. Baik, dan tahun ini 80% ya, Prof? 80% Baik. Jadi begini, justru kalau kita ingin membangun pendidikan yang bermutu, zonasi ini jawabannya? Ini jawabannya? Ini jawabannya, Prof. Ini solusinya ya? Hanya, ini mutu waktu. Baik. Ibaratnya bahwa, kalau selama ini banyak orang mempersoalkan tentang mutu pendidikan, maka pemerintah sudah jawab dengan zonasi. Tetapi, zonasi ini juga harus diiringi dengan beberapa kebijakan-kebijakan turunannya. Yang salah satunya yang menyesal adalah, bagaimana menstandarisasi sarana-prasarana yang ada di setiap sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana menyebarkan tenaga guru itu berbasis zonasi juga. Dan yang ketiga, dengan zonasi ini, perlahan tapi pasti saya yakin, kepemilikan masyarakat, kemudian tanggung jawab masyarakat kepada pendidikan akan semakin meningkat. Kenapa? Karena anak mereka, cucu mereka, keluarga mereka akan bersekolah di lingkungan sekitarnya. Kita nggak perlu ngomong jauh-jauh bahwa zonasi ini akan mengurangi kemacatan, kemudian akan menekan kos sekolah. Itu nanti. Masalah sekarang adalah, zonasi ini tetap harus dipertahankan, tentu harus ada beberapa dilandaikan istilah saya. Mungkin tahun depan, dalam pelaksanaannya, jika sekarang prestasi itu 15 persen, ini yang saya lihat terlalu menajam. Mungkin ya 60 persen yang zonasi, sehingga secara perlahan masyarakat mulai merasa terlibat dengan, dan bertanggung jawab dengan sekolahnya. Kemudian, 30 persen umpamanya prestasi, sehingga mereka, orang-orang yang memang berprestasi, memang diterima terseleksi karena prestasinya. Karena beberapa sekolah yang diyakini mampu mencetak prestasi, walaupun sebutan favorit nggak favoritnya sudah hilang itu, tetap di masyarakat itu masih terbangun. Oleh sebab itu, ya mungkin 30 persen jalur prestasi, kemudian 10 persen jalur perlindahan domisili, dan jalur siswa kurang mampu. Dan mungkin tahun berikutnya, tahun 2 tahun lagi, diturunkan prestasinya, zonasinya ditingkatkan lagi. Ini harus berjalan beriringan antara penambahan prosentase jumlah zonasi dengan peningkatan ketersediaan sarana perasalanan sekolah. Harus bertahap juga ya, Prof? Ya, harus bertahap. Jadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sudah bagus sebenarnya. Tapi satu hal juga yang penting, yang nggak kalah pentingnya juga. Kenapa yang harus diperhatikan juga, Prof? Yang harus diperhatikan adalah bagaimana ada sebuah komunikasi yang clear antara pemerintah pusat, terutama Kemenidikbud, dengan Kemenidagri di daerah. Karena begini, yang akan paling tahu tentang berapa jumlah bangku yang ada di level sekolah SD, SMP, SMA, kemudian berapa jumlah tamatan yang akan menduduki bangku itu, atau yang akan memperbutkan bangku itu, adalah PEMDA. Pemerintah daerah, ya. Ya, artinya apa? Pemetaan jumlah bangku, kemudian pemetaan anak-anak yang lulus SD, yang lulus SMP, ini harus jelas dan clear. Jika ini terjadi, maka PEMDA juga, mau nggak mau, harus memberdayakan dan memihak pada sekolah swasta. Manakala bangku yang ada di sekolah negeri ini nggak lagi mampu menampung jumlah anak didik yang akan melanjutkan pendidikannya. Berarti ada beberapa kuota juga ya, Prof. Ada beberapa kuota sih ternyata. Ada kuotanya. Nah, jangan sampai nanti sistem sonasi ini, yang awalnya ingin meningkatkan mutu pendidikan, justru akan menggradasi atau mendegradasi mutu itu sendiri. Oleh sebab itu, jawabannya adalah, sesegera mungkin, lakukan sosialisasi sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, lengkapi sarana-rasana pendidikan, sebagaimana yang dibutuhkan, yang minimal mampu memberikan seorang anak bisa belajar dengan baik. Kemudian yang ketiga, kualitas dan ketersebaran SDM guru, mesti juga menjadi penimbangan. Dan yang keempat, sekolah-sekolah swasta harus dibantu dan diomong juga oleh pemerintah. Karena mau tidak mau, nanti manakala sekolah negeri tidak mampu menampung orang-orang yang mau sekolah, atau anak-anak yang mau menunjukkan pendidikannya. Swasta juga harus dibantu. Swasta ini juga bisa menjadi pilihan. Dan swasta itu juga sama dengan negeri. Mereka adalah mendidik anak-anak bangsa. Dan itu adalah kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk menerjadikannya. Berarti memang sinergi ya, profe antara swasta, negeri, pemerintah, masyarakat juga. Iya, benar. Jadi, satu hal yang selama ini sering dilupakan oleh kita, termasuk saya mungkin gitu, bahwa mutu pendidikan itu dipertaruhkan pada trilogi tanggung jawab. Siapa nih? Pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Jadi, manakala ketiga pihak ini mampu bersinergi, mutu itu bukan sesuatu yang sulit dicapai. Masalahnya sekarang adalah, peran dan tanggung jawab masyarakat dalam rangka pengawasan dan inovasi pendidikan di level sekolah masih perlu ditingkatkan. Baik, bagaimana untuk meningkatkan tanggung jawab masyarakat ini, Pemirsa? Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ya. Dan Pemirsa, setelah lagi kita akan mendapatkan informasi di antaranya terkait hilangkan di kotomis, sekolah swasta, dan juga negeri. Tetaplah bersama kami. Ya, baik Pemirsa, masih tentunya hari ini kita berbincang terkait bagaimana mengurai benang kusut dari PPDB ya. Melihat banyak orang tua yang protes juga, ternyata ini perlu sinergi. Perlu sinergi juga antara sekolah negeri, swasta, masyarakat, dan juga pemerintah. Tadi Prof sempat menginformasikan terkait, wah harus ada ini tanggung jawab dari masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Seperti apa tanggung jawab masyarakat itu? Masyarakat itu kan pemilik hak, hak atas layanan pendidikan yang diberikan oleh negara. Nah, selama ini banyak di antara kita, masyarakat cenderung berpikir bahwa, Oh, anak saya yang mending udah sekolah dari jam 7 sampai jam 14, itu menjawab sekolah. Apapun yang didakon dari sekolah, itu urusan sekolah. Nah, ini yang harus kita perbaik. Sekolah itu bisa menjadi baik, sekolah itu bisa menjadi bermutu, berkualitas, manakala sekolah itu mendapatkan masukan dan pengawasan dari masyarakat. Berarti masyarakat juga berhak untuk memberikan... Berhak, contohnya begini. Apakah muatan lokal atau kurikulum-kurikulum lokal ini dikembangkan sudah bersandar kepada kebutuhan real, di mana sekolah itu berada? Jangan sampai nanti umpamanya kurikulum lokal di Bali, BSD, justru umpamanya nanti diberikan kurikulum lokalnya pendidikan bahasa Inggris. Itu bukan kurikulum lokal. Yang namanya lokal itu adalah bagaimana local values ini terelaborasi pada sebuah kurikulum untuk menguatkan masyarakat di mana sekolah itu berada. Nah, disinilah peran masyarakat, disinilah mestinya masyarakat melibatkan dirinya dan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang ingin diterjadikan oleh anak-anaknya. Selama ini kita merasa berpikir bahwa pendidikan ini itu tanggung jawab sekolah. Ini keundangan sekolah. Tidak. Justru masyarakat harus terlibat. Ini tujuannya kenapa sekali waktu sekolah itu mengundang orang tua untuk ngambilin rapat. Rapat komite. Ini kan salah satu yang masih kecil persentasinya. Jadi kalau kayak Vera punya pemikiran pada anak adiknya sekolah di mana, oh kayaknya ini di lingkungan ini budaya atau ketampilan buat canang di kalangan orang Bali ini menurun nih. Ini boleh hilang nih. Bisa Vera datang ke sekolah sebagai komite, menghadap kepala sekolah, menyampaikan bagaimana Pak Sebenya kalau ini dikembangkan, dimulognya. Boleh itu. Inilah bentuk tanggung jawab masyarakat. Di samping juga, kalau memang ada masyarakat yang memiliki penghasilan berlebih atau memang punya kepedulian yang sedemikian rupa pada sekolah, kan tidak ada salahnya. Kita menghibahkan apalah peralatan untuk kemajuan pendidikan. Anggap kayak Pak nih, pampu nih jadi konglomerat nanti kan. Semoga ya Pak. Boleh Pak nih melihat, oh sekolah ini tampaknya perlu komputer. Oh, eh Pak boleh membantu sekolah itu menyumbangkan komputer apa semampunya. Sehingga jangan sampai nanti kita menagih sekolah memberikan layanannya maksimal, tapi kita tidak pernah menjawab untuk menjadikan sekolah itu mampu memberikan layanannya maksimal. Terus mendukung juga ya, Prof. Biar mendukung, gitu loh. Ini yang saya maksud dengan trilogi tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Oke. Baik. Dan saya juga melihat dan membaca beberapa berita, banyak yang protes juga nih Prof. Terkait sistem zonasi ini dan para orang tua juga cepat-cepatan untuk daftar agar bisa masuk ke sekolah tersebut. Berarti untuk cepat-cepatan itu tidak berpengaruh ya Prof ya? Tetap untuk persentase itu. Kalau dengan sistem PPDB sekarang itu bukan masalah cepat-cepatan untuk dibalap orang lari, ini enggak. Karena 80 persen itu sudah terlok dengan zonasi. Jadi satuannya, satuan hukumnya adalah area. Jadi semakin dekat dengan titik sekolah itu, maka semakin berpeluang si anak mendapatkan bangku di sekolah bersangkutan. Makanya hanya masalahnya sekarang kan pakai Google Map ini kadang-kadang yang namanya teknologi itu berada di rumah. Terdekat juga ya. Hanya ini yang saya maksud tadi, bahwa ke depan harus diperbaiki. Kemudian yang kedua dengan prestasi. Walaupun anak daftarnya di jam terakhir, di hari terakhir, kalau memang prestasinya bagus, setelah diakumulasi dengan nilai UN-nya, ya berdapat. Ini makanya saya maksud sosialisasi tentang sistem PPDB ini harus lebih diintensifkan. Dan harus, ya istilah sekarang, harus dimasibkan lah, gitu dimasibkan istilah saya kan. Sehingga tidak ada lagi kesalahtapsiran masyarakat. Dan semakin banyaknya masyarakat. Yang kurang memahami. Belum memahami. Jangan bilang kurang nanti. Tapi belum memahami. Belum memahami, gitu. Tetapi, saya ingin mendekaskan, sebagai praktisi pendidikan, saya melihat bahwa sonasi ini adalah jawaban pembangunan mutu pendidikan. Hanya memang ini perlu waktu. Dan waktu itu harus diisi dengan serangkaian kebijakan pemerintah, terutama kemendikbud dan Pemda, membangun dan menyiapkan fasilitas pendidikan yang layak dan standar bagian anak-anak saya. Baik, Prof. Kalau dari pandangan Profesor, bagaimana kesiapan sekolah untuk menerapkan sistem sonasi ini, Prof? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi sekolahnya, sekolah siap-siap saja. Yang tidak siap kan orang tuanya. Orang tuanya, ya. Masyarakat yang tidak siap, manakala anaknya yang awalnya berpikir, oh saya mau di sekolah SMP ini mau di sekolah A. Kenapa dia seorang anak berkeinginan di sekolah A? Karena mungkin selama ini sekolah A itu mampu memberikan layanan pendidikan yang baik. Mampu siswa-siswanya mencetak prestasi yang sedemikian rupa. Nah, kalau banyak nanti ada sekolah-sekolah seperti sekolah A ini, kan tidak perlu ribut. Karena semua bisa menjamin prosesnya. Setara ya. Setara, semua bisa menjamin mutu. Iya. Masalahnya adalah bagaimana menerjadikan mutu itu, seperti Fira bilang tadi, bagaimana menerjadikan mutu itu dalam balutan sistem sonasi ini. Itu butuh waktu. Butuh proses dan ada beberapa tahapan. Segala sesuatunya ini butuh waktu, termasuk pada upaya menerjadikan mutu pendidikan itu baik. Gitu. Dan dengan sonasi ini, bagaimana Pak Menteri bilang, bahwa nanti pengembangan, pemberdayaan, penyebaran tenaga guru berbasis sonasi. Tenaga guru juga berarti akan ada. Kan begitu beliau bilang, kemudian nanti peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana sekolah juga berbasis sonasi. Tetapi menurut pemahaman saya ini, tidak cukup hanya dengan sonasi saja. Tetapi bagaimana menggugah, ini yang penting, bagaimana menggugah tanggung jawab masyarakat dan membangun komunikasi dan koordinasi yang clear. Komunikasi clear itu seperti apa, Prof? Yang clear antara pemerintah pusat dengan daerah. Sehingga jangan sampai nanti dihulu sudah bening airnya ini, begitu dihilirnya agak bening. Jadi yang biasanya kita sebenarnya yang bening-bening. Maksud juga pada mutu pendidikan, beningnya. Betul, betul. Ya, baik. Prof, bagaimana ya kira-kira ada saran atau apa yang harus dilakukan? Karena memang harus ada sinergi antara pemerintah, sekolah, dan juga masyarakat. Kalau dari pemerintah sendiri seperti apa, masyarakat seperti apa, Prof? Dalam perspektif mengurai benang kusut, ya itu kerennya kan. Yang pertama dari pemerintah, sosialisasi. Sosialisasi, ya. Jadi semakin diingkatkan, kemudian melibatkan semua komponen. Kemudian yang kedua itu adalah, dilandaikan prosentase sonasinya. Dilandaikan maksud saya, seperti yang saya bilang tadi, ya jangan ujuk-ujuk langsung 5%. Langsung 5%. Manakala fasilitas sekolah ini belum merata semuanya. Harus bertahap. Bertahap. Jadi ada tim lainnya yang jelas. Kemudian yang ketiga itu adalah pemetaan. Apa yang dipertakan? Pemetaan jumlah bangku SD, bangku SMP, bangku SMA, SMK, dan pemetaan jumlah yang mau SD, jumlah yang mau SMP, jumlah yang mau SMA, atau SMK. Nah, jika ketiga hal ini sudah dilakukan dengan benar dan sebenarnya, astungkar. Saya berkeyakinan, karut-marut pendidikan ini bisa terurai dengan baik. Ya, untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi ya, Prof. Baik, dan terakhir, Prof, ada yang ingin disampaikan untuk para orang tua yang seperti lagi khawatir juga, bingung juga. Sistem zonasi dalam TPDB untuk SD, SMP, dan juga SMA-SMK ini. Jadi begini, kalau kita merujuk pada filosofi pendidikan itu sendiri, bahwa seorang anak akan membangun kecerdasannya sendiri. Dengan dukungan lingkungan, di mana dia membangun kecerdasannya. Lingkungan berperan aktif juga. Berperan aktif. Oleh sebab itu, jika kita ingin mendapatkan layanan, fasilitas, dan mutu pendidikan, mulailah berpartisipasi untuk menerjadikan mutu itu, sekecil apapun itu. Namun, yang terpenting adalah awasi semua aktivitas anak, agar anak ini betul-betul menjadi anak yang diinginkan. Karena tanggung jawab mutu pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah. Dan yang terakhir, pendidikan itu adalah hak anak. Itu konstitusi menjamin. Jangan khawatir bahwa anak bapak ibu akan dapat sekolah. Pasti akan dapat sekolah. Walaupun memang tidak akan sama persis dengan yang diimpikan. Nikmatilah. Belajar menikmati dan belajar berpartisipasi. Karena sonasi ini bukan bom waktu. Saya melihat sonasi inilah jawaban strategi pembangunan mutu pendidikan. Persoalannya adalah masalah waktu. Baik. Baik. Kita sebenarnya butuh proses ya. Ini merupakan sebuah guberakan dari pemerintahan untuk kemajuan bangsa. Namun, waktu yang harus menjawabnya ini kita butuhkan proses semuanya. Dan mari kita tentunya bersinergi bersama-sama. Para orang tua, masyarakat umum ya. Bertanggung jawab untuk pendidikan. Tentunya anak bangsa ke depannya, pemerintah, dan juga tentunya orang-orang di sekitar juga ya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Atas kehadirannya. Atas kehadiran pada hari ini. Senang-senang bisa berbagi ya. Sharing-sharing bersama dengan pemirsa yang di rumah.